Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan terkait teriakan yang disampaikan Pro Jokowi atau Projo dalam Rakernas 5 di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu 21 Mei kemarin. Nama Ganjar sempat diteriakan oleh masa Projo yang hadir di acara tersebut. Masa Projo meneriakan nama Ganjar saat Presiden Jokowi Dodo berpidato menyinggung perihal Presiden 2024. Diketahui Presiden Jokowi datang dalam Rakernas tersebut. Ia kemudian membahas berbagai persoalan negara dalam pidatonya. Dilansir dari Tribunews.com, dalam sambutannya Jokowi mengungkapkan tantangan yang dirasakan saat memimpin Indonesia ketika pandemi COVID-19. Selain itu, Jokowi membeberkan upaya pemerintah dalam menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok seperti bahan bakar, listrik, hingga pangan. Atas pemaparan itu, Jokowi menyampaikan agar masyarakat tidak tergesa bersikap dalam pemilu 2024. Ia juga menyinggung soal kemungkinan sosok yang didukung relawan Projo sedang hadir di Rakernas tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut hadir dalam acara tersebut. Jokowi dinilai memberi sinyal kepada Ganjar. Sementara di belakang, peserta yang hadir berteriak menyebut nama Ganjar. Dikait-kaitkan dalam pembahasan itu dengan singkat Ganjar memberi tanggapan. Ganjar mengatakan tak ingin terburu-buru membuat kesimpulan dan tak ingin besar kepala. Ganjar juga mengatakan bahwa sosok yang disebut Jokowi belum tentu dirinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!